Halo Kak Halo Suaranya kedengeran gak nih? Kedengeran, kedengeran Jelas, oke Hai, halo Kak Caroline Honey Nah, sebelum buat teman-teman semua Sebelum kita mulai, mungkin boleh kalian nih Kak Caroline Sebelumnya thank you udah meluangkan waktu gitu ya Untuk mau cerita-cerita Dan hari ini kita mau ngobrolin tentang risk portfolio planner Atau mungkin ya biasa teman-teman taunya risiko dalam berinvestasi Gimana secara kita bisa manage dan juga memitigasinya Nah, hari ini kebetulan ada bisa dibilang ya mungkin ahlinya kali ya Ahlinya yaitu Kak Caroline Honey dari Sukor Selaku investment specialist seperti itu Nah, jadi mau ingetin juga buat teman-teman Kalau misalkan kalian punya pertanyaan any questions for today Baik itu tentang investasi, produk dari Sukor dan sebagainya Feel free buat taruh di bagian kanan-bawah tuh yang ada tanda tanya Ada linkerannya Soalnya nanti pada sesi, setelah sesi kita hari ini Kita bakal ada sesi gene ya Kak Seperti itu Oke, mungkin kita langsung masuk aja kali ya Ke IG Live hari ini Once again thank you untuk Kak Caroline sudah melakukan waktu dan juga untuk Sukor Tapi sebelum kita mulai mungkin boleh cerita nih Kak Caroline di Sukor nih ngapain sih gitu Siapa sih ini Kak Caroline Honey seperti itu Silahkan Oke Hai teman-teman semua Salam kenal ya Nama saya Kak Caroline Honey Mungkin biar lebih enak pake aku kamu aja kali ya Mungkin kita Biar lebih enak pake Aku Caroline, investment specialist dari Sukoroset Management Pada sore hari ini kita bakal sharing-sharing bareng sama Kak James juga disini dari InvestNow Hopefully bisa jadi insights menarik nih buat teman-teman semua Nice, amazing Oke, nah kita mau masuk ke topik hari ini nih Caroline, berarti kita kan hari ini mau ngomongin tentang risk portfolio planner Dan mungkin disini ada kata risknya ya risk portfolio Dan planningnya kira-kira gimana Nah tapi yang mau aku ngomong dulu nih ke teman-teman Yang namanya investasi kan pasti selalu ada risiko ya Pasti yang namanya investasi Ada risiko kerugian mungkin Atau risiko gagal bayar dan sebagainya Dan mungkin kalau nggak ada risikonya yang namanya investasi bodoh Mungkin teman-teman Recently pasti udah ngeliat berita gitu ya Yang options trading Terus harta berapa ratus em Itu-itu Dan pasti selalu ada risikonya Nah ngomongin tentang investasi Kan pasti kita ada yang namanya planning ya Atau strateginya seperti itu Nah sebenarnya menurut Caroline sendiri Menurut kamu Apakah lebih baik investasi itu based on hype and FOMO aja Misalkan kita ngeliat influencer Habis itu kayak Oh gue punya Ferrari nih Gue punya Rolex baru dan sebagainya Atau ada satu strategi sih sebenarnya yang harus kita ikutin Oke jadi tentu aja ya Kita nggak bisa ikutin FOMO Atau yang di sosmed Atau kita ikut-ikutan orang Karena memang investasi sendiri Kita harus kenalin diri kita sendiri dulu Gimana kita ngeliat toleransi risiko kita Gimana kita mau goals kita Goals short term Ataupun long term kita Supaya kita bisa pilih juga nih Alokasi aset Investasi yang cocok sama kita Jadi harus juga riset dulu Seperti apa yang kita mau untuk investasi kita Oke berarti ada research yang akan masuk gitu ya Ketika kita mau berinvestasi Nah tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang top hari ini Yaitu risk portfolio planner seperti itu ya Mungkin buat teman-teman yang belum familiar gitu Sebenarnya portfolio risk portfolio planner ini Seperti apa sih atau mungkin risk management Seperti itu istilahnya Ini tuh apa sih yang mau kita bahas hari ini Nah untuk hari ini kita bakal spesifik Membahas gimana caranya manage portfolio kita Supaya kita bisa meminimalisir resiko Baik resiko kerugian Resiko dari pasar Dan segala resiko yang ada lah ya Untuk portofolio kita tuh Bertubuh dan bukan malah Minus dan rugi dan segala macem Oke Nah kalau kita ngomongin soal risk management Berarti mitigasi resiko Tapi itu sebenarnya sama dengan Return management gak? Apakah ketika kita bilang kita harus manager Itu kita harus manager return kita? Jadi memang kalau misalnya kita ngomongin Manage resiko gitu ya Kita sebenarnya juga ngebahas Manage return kita gak sih? Jadi kita mau minimalisir resiko Penurunan di portfolio kita Supaya return kita tetap stabil nih Sesuai dengan harapan kita gitu Nah untuk mitigasinya sendiri gitu Mitigasi resikonya sendiri Kita bisa salah satunya Atau yang paling umum Kita ketahui pasti diversifikasi ya Jadi memang dengan diversifikasi Kita bisa Mealokasikan aset kita Ke beberapa Jenis aset kelas Supaya nanti Ketika ada resiko yang terjadi gitu Portfolio kita masih akan Minimal dari resiko Dan juga masih returnnya itu masih oke gitu Jadi Memang Kita ada dengar juga sih Istilah Don't put all your acts in one basket Nah itu true banget Itu Oke Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal itu Itu ya all your acts in one basket Pastikan ada alasannya gitu ya Diversifikasi dan sebagainya Tapi mungkin buat temen-temen Sahabat Sukor Ataupun investors yang lagi nonton Yang baru mau belajar nih Karolin Sebenarnya risiko yang bisa timbul itu apa aja sih Kan ya mungkin kita tahu risiko kerugian Cuman sebenarnya ada risiko lain gak sih Yang bisa timbul ketika kita berinvestasi Oke Jadi mungkin buat Bikin simpel Buat temen-temen semua Aku udah rangkumin sih Ada 4 jenis risiko ya Dari Pengelolaan portofilia kita Nah yang pertama Adalah market risk Jadi risiko pasar ya Jadi seperti yang kita tahu sekarang Mungkin bulan lalu Dua bulan lalu Atau bahkan tahun lalu gitu Kita gak pernah bakal Nyangka kan Kalau misalnya sekarang Rusia itu perang sama Rusia Nah terus juga kita lihat Ternyata Bursa global Terus Bursa US Semua itu Terkoreksi gitu Padahal tahun lalu kita melihat Wah tiap hari Bursa indeks semuanya naik nih Saham semua naik Tapi kita gak pernah expect Ternyata gara-gara perang ini Semuanya bisa turun gitu kan Nah Selain itu yang kedua Adalah risiko likuiditas Jadi memang kalau di Times of High volatility Volatility kayak sekarang Misalnya kayak lagi Perang di luar sana Terus juga kondisi global tuh Banyak banget Sentimen-sentimen Baik negatif Maupun positif Setiap hari benar-benar Ada sentimen baru Nah ini juga Pengaruhin sama likuiditas kita sih Jadi misalnya Dengan adanya Management Portfolio Kita gak mungkin kan Put All of our acts Di satu basket gitu kan Misalnya kita Invert semua di property Bayangin kalau misalnya Sedang terjadi Masalah likuiditas Kita udah susah banget Jualinnya kan Property Nah itu bakal resiko banget Ke cash flow kita sendiri Nanti kita gak bisa Likuidasi Property kita Dan akhirnya Kita juga Kesulitan sendiri gitu Nah terus yang ketiga Mungkin temen-temen Sering banget nih Dengar inflasi Gitu kan Nah resiko inflasi Is very real guys Jadi Kita ngeliat juga Tiap hari Inflasi itu Tiap tahun Makin berasa ya Apalagi Sekarang harga bensin Udah naik Terus habis itu Harga Mungkin makanan-makanan Yang simple-simple Kayak tempe Kayak jago Itu juga semua Udah pada naik kan Juga Jadi Kita tuh berasa banget Inflasi tuh Bener-bener Di keseharian kita Nah kalau misalnya Kita gak Pinter-pinter nih Ngelola aset kita Di portfolio kita Itu juga menjadi resiko Karena Bayangin aja Kalau misalnya Kita cuma Taruh uang aja Di bank Dengan return Yang mungkin Kurang dari 1% Gitu ya Dan inflasi kita Pertahunnya itu Misalnya 3% Tentu Duit kita yang ada Makin turun ya Bukan Makin bertumbuh Gitu Nah terus yang keempat Itu adalah Lebih ke resiko Overall Itu bisa Turun gitu Jadi Kalau misalnya Reinvestment risk Jadi kayak Kalau misalnya Kita gak pintar-pintar Alokasiin dana juga Kita maunya Oh yaudah Saya pokoknya Beliin Satu aset ini aja Gitu Setiap tahun Saya beliin aset-aset ini Padahal Kalau misalnya Kita lihat Di jangka panjang Sebenernya Banyak Ada Banyak juga sih Perbandingannya Jadi misalnya Kayak 5 tahun lalu Kita beli saham Sebenernya nanti Harganya Gak jauh beda Dengan harga hari ini Misalnya Di salah satu Jadi memang Jadi memang Dengan manage portfolio ini Kita penting banget sih Buat mitigasi resiko Dari Reinvestment risk itu Oke Jadi Basically ya Tadi teman-teman semua Yang nonton Udah denger gitu ya Ada 4 hal Dan kemudian ya Yang hari ini Mau kita bahas Yang kita akan Lebih dalmi lagi Untuk Mastiin Kalian semua Kalau misalkan Berinvestasi Gak ada tuh Yang istilahnya Oh gue nyangkut gitu Eh gue Cut loss Gue rugi Ya sebenarnya mungkin itu Akan ada kali ya At times gitu ya Cuman kan tujuannya adalah Untuk meminimalisir Nama investasi Pasti selalu ada risikonya Gitu Baik risiko dari market sendiri Inflasi Bahkan kalau lagi ngeliat berita Harga bensin naik Harga minyak goreng Juga naik ya Despite ya itu Karena apa gitu ya Backgroundnya naik Cuman ya itu akan Mempengaruhi kehidupan kalian Jadi Misalkan Ngapain sih gue mikirin Inflasi kan Cuman 2% 3% Pertahun Cuman Ya kalau misalkan Udah dikumpulin Berpuluh-puluh tahun Atau bahkan Kayak ada satu kejadian Kayak gini Dan kalian Tidak berinvestasi Ya risikonya Akan makin berat lagi Gitu ke kalian Seperti itu Kalian kakak rolin Biar teman-teman Kayak Oh iya sih Bener juga ya Oke Kemudian Aku juga punya Pertanyaan lagi nih Pertanyaannya ini Lebih ke strateginya Kan tadi sempat ngomong Don't put your eggs In one basket All of your eggs Berarti ini kita ngomongin Mungkin diversifikasi Atau alokasi Nah alokasi Aset ini Sebenarnya Bagaimana sih Caranya Strateginya Dan kemudian Apa sih alasannya Kita gak boleh Put our eggs In one basket Gitu Oke Jadi kalau misalnya Buat alokasinya sendiri Tentu kan Tadi aku juga udah bilang Di awal Live kita Bahwa Kita juga harus ngerti nih Profile risk Dari Diri kita Masing-masing Mungkin Ada nih Contohnya Orang tua kita Gitu kan Orang tua kita Tentu profile resikonya Lebih rendah Dari kita ya Karena mungkin Mereka banyak tanggungan Ada banyak Punya anak Ada juga mungkin Untuk pensiun Dan segala macemnya Nah itu kita bisa Consider Profile resikonya Sebagai konservatif Nah juga Kita juga bisa Lihat Mungkin Beberapa Orang yang baru Menikah Orang yang Akan menikah Itu juga Biasanya Profile resikonya Cenderung Moderat Karena mereka udah mulai Merasa tanggung jawabnya Itu bertambah Nah untuk kita Yang mungkin Masih muda-muda nih Yang masih Kuliah Masih sekolah Masih Baru-baru kerja Itu pasti kita Profile resikonya Juga pasti Lebih Agresif ya Dan kita ingin Portfolio kita Investasi kita Untuk returnnya Lebih tinggi Nah dari situ Kita tahu Profile resiko kita Masing-masing Seperti apa Dan resikonya Seberapa besar Yang kita bisa Toleransi ya Nah dari situ Baru kita bisa Alokasin Aset kita Nah mungkin Untuk yang Agresif nih Kita bakal lebih Cenderung ke Saham gitu ya Karena memang Returnnya Pasti lebih besar ya High risk High return Pasti teman-teman Sampai dengar Nah terus juga Kalau misalnya Untuk yang Moderat Biasa kita Akan lebih Suka Untuk Memix Aset kita Juga Mungkin Ada yang Ke obligasi Ada yang Ke reksadana Ada yang Ke Saham juga Tapi dengan Porsi yang berbeda-beda nih Nah kalau Konservatif sendiri Biasanya akan Lebih memilih Investasi yang Konvensional gitu Misalnya Emas gitu Terus ada Deposito dan segala Macemnya Nah untuk Idealnya sendiri Pasti Teman-teman juga Lebih ngerti Diri teman-teman Sendiri gitu ya Jadi Porsi dari Masing-masing Kelas aset itu Harus menyesuaikan Dengan Profil risiko Teman-teman Dan juga Long term goals Yang teman-teman Mau capai juga sih Jadi Lebih Ke situ Oke Berarti Ada yang menarik nih Tadi Berarti harus Ngikutin dengan Risk profile Teman-teman Masing-masing orang Karena mungkin Profil risikonya Beda-beda Tapi kan Kalau Ya recently lah Kita ngeliat Kayak Oh ada berita Mungkin Ya pas Jaman-jaman Window dressing Tahun lalu gitu ya Pas kayak Oh harga saham Emitan ini naik Kata influencer A Nah kemudian Ada followers-followernya Yang kayak Oh iya bener Gue juga ngikut nih Sama si A Dan ternyata bener Gue cuan segini Apakah itu Bijak dilakukan Pada Meskipun ketika Ya mungkin Risk profilnya adalah Yang konservatif Tapi ikut main Atau mungkin Recently Kripto gitu Yang coin ini Mau naik gitu Apakah itu Wise Nah itu Bener-bener Gak wise nih Teman-teman Karena Investasi kan Duit teman-teman Sendiri Ibarat kata Kita udah Dapetin duitnya Dengan kerja keras Gitu ya Masa investasinya Ngikutin orang sih Padahal kita Gak tau tuh Uang kita Ditaruh dimana Terus kayak Ikutin Ikutin Nanti naiknya Segini Sebulan Itu gak wise Banget ya Teman-teman Jadi Karena ini Duit teman-teman juga Nah makanya Perlu Penting untuk Melakukan riset juga Sebelum Berinvestasi Gitu mungkin Sesimpel Cari tau dulu Sebenarnya Investasinya itu Dimana Dan Untuk Returnya sendiri Itu bagaimana Kalau misalnya Memang terlihat Too good To be true Gitu ya Kayak Wow Masa 10% sehari sih Kayak Itu Mungkin banget Kayak Biasanya Return aja tuh Kayak Yang paling Risk free ya Ibarat kata Dari surat Berharga negara Yang diterbitin Oleh negara kita aja Biasanya cuman 5% Sampai 6% Masa 10% sehari Gitu Itu kan Kayak Jadi Do your research Wicely Itu Gitu Gak bisa Di overstate Aku pun Setuju Karena Ya ini Sekalian Ya kita Ngobrol-ngobrol Gitu ya Temen-temen Yang denger juga Yang namanya Investasi Pasti selalu Ada risikonya Gitu Oke mungkin Let's say 10% sehari Mungkin Probably ada Investment Class Yang Contohnya lah Ya kita ambil Kripto Mungkin possible Cuman at the same time Bisa turun dengan nilai yang Sama besarnya Atau lebih besar Nah dan Kalau misalkan Temen-temen Dijanjikan gitu ya Investasi Oh gak ada risikonya Tapi bisa naik 10% Bahkan 1% deh Perhari Dijanjiin Pasti naik terus Selama 1 tahun It's pretty much Bener kata Karolin If it's too good To be true Then it probably is Karena Kalau semua orang Bisa kayak itu Semua orang udah kaya Itu basically Seperti itu Gitu ya Jadi Itu tadi Pas di bring up Aku cukup Kayak Oh ya bener sih Dan temen-temen Juga penting Buat bisa Menyimak ini juga Seperti itu Oke Good point Nah kemudian Pertanyaan lanjutan Dari aku adalah Kita ngomongin soal Of course Salah satu strategi Untuk memitigasi risiko Kan tadi Mendiversifikasi Atau yang Taruh investasi kita Di tempat yang berbeda-beda Tapi Pertanyaan aku adalah Ada gak sih Batas Dimana Diversifikasi ini Kelebihan gitu Malah counterproductive Terhadap Portofolio kita Gitu Oke Jadi memang Too much Diversification Itu juga Gak bagus ya Temen-temen Karena tentunya Kita misalnya Punya Suatu goals return Sendiri yang Harus dicapai Gitu Tapi dengan Kebanyakan Diversifikasi ini Justru goals kita Gak bisa tercapai Karena memang Aset kita Di setiap Pembagian alokasinya Itu terlalu kecil Misalnya Nah untuk Returnnya sendiri Jadi gak terlalu Maksimal Nah Untuk batasannya Kita tahu Gak Supaya maksimal Diversifikasi Gitu ya Sebenarnya Dengan Pemahaman Temen-temen sendiri Jadi Apakah Aset yang sudah Saya alokasikan Ini Sebenarnya cukup Untuk mencapai Goals Return saya Gitu Jadi apakah Dengan Misalnya target goals 8% Saya alokasikan Ke reksadana ini Ke saham ini Atau misalnya Juga ke deposito ini Apakah udah cukup Kalau misalnya Memang udah cukup Kenapa harus Diversifikasi Sampai Sampai 10 Gitu Dengan Return Yang mungkin Sangat kecil-kecil Banget Gitu Nah Jadi Balik lagi Kesitu sih Itu tujuannya Supaya Diversifikasi Itu juga Menghasilkan Return yang Oke Gitu Bukannya Malah Jadi Batu sandungan Juga sih Untuk portfolio Kalian Oke Soalnya ya Otomatis Ketika kita Diversifikasi Aset Gitu ya Mungkin Ya mungkin Aman ketika Satu aset ini Gak berperforma Dengan baik Mungkin yang lainnya Masih bisa naik Gitu kali ya Cuman Kalau udah Kebanyakan Udah Mungkin ya Istilah gampangnya Udah gak Kerasa gitu ya Kalau ada Yang satu Naik tinggi Tapi justru 99% Yang gak naik Ya sama aja Mungkin justru Instead of Naik 10-20% Malah Cuma naiknya 1% Atau bahkan Kurang Jadi Ya Aku juga Setuju sih Harus ada yang Namanya tujuan Keuangan Kali ya Karolin Oke Nah kemudian Pertanyaan selanjutnya Dari aku adalah Kalau misalkan Dari tadi Kita semua denger nih Oke Risk portfolio planner Mitigasi risiko Caranya diversifikasi Cuma Kalau misalkan Management Strateginya sendiri Yang ideal Menurut Karolin Atau pandangan Dari Sokor Kira-kira gimana sih Ideal Strategi Untuk risk management ini Nah Jadi Buat risk management Sendiri Tentunya Kita harus Paham juga nih Kondisi pasarnya Seperti apa Nah Kebetulan Memang Dengan Pengelolaan aku Itu juga Membantu sekali nih Jadi Dengan kita Melihat Kondisi pasar Seperti ini Dan kita Menilai Oh Nanti ke depannya Akan semakin baik Nah kita bisa Alokasikan aset Ke aset yang Bakal lebih Bertumbuh tuh Di waktu-waktu Yang lebih baik itu Contohnya seperti itu Dan juga Misalnya kita Melihat trend juga nih Apakah Trend sekarang Apakah masih akan Berlanjut sampai tahun depan Atau Sudah puncaknya nih Karena kan Pasti teman-teman juga Tau kan Ekonomi itu Banyak siklusnya kan Jadi ada yang Siklus awal Nanti siklusnya Udah Peak banget Udah di Atas banget Nanti harganya Semua udah naik Dan segala macem Ada waktu Untuk Turunnya juga Nah dengan Kita mengelola Di setiap siklus itu Itu juga sangat Membantu Untuk pertumbuhan Portfolio kita Oke berarti Pastinya salah satu Strategi yang Utamanya adalah Kita harus ngerti ya Kondisi market itu Seperti apa Kalau misalkan Teman-teman Ngelihat Berita perang Ukraine sama Rusia Mungkin Idealnya adalah Kalian bisa tahu Gitu ya Karolin Oh ini dampaknya Mungkin kemana Efeknya apa Kalau harga Let's say Minyak dan energi Naik Dampaknya Keinvestasi Bagaimana gitu ya Mungkin hal-hal Seperti ini Yang kebanyakan orang Suka miss gitu Mereka cuman mikir Ketika investasi Gue cuman butuh Either Fundamental analysis Atau enggak Technical analysis Either baca laporan Atau enggak Baca chart Cuman sebenarnya Ada faktor-faktor Eksternal lainnya ya Yang mungkin bisa Mempengaruhi Analisis dan juga Gimana kita berinvestasi Dan malahan Mungkin ya kalau Kita enggak Memasukkan itu Risikonya akan Semakin besar Karena kita enggak tahu Apa-apa gitu ya Dengan kondisi Oke Nah kalau menurut Karolin sendiri nih Kalau misalkan Ketika berinvestasi Apa sih yang dilakukan Untuk memitigasi Atau meminimalisir Risikonya Ada enggak sih Kayak action plan Yang kayak Oh gue tuh harus Minimal kayak gini Step A Step B harus kayak gini Step C harus kayak gitu Oke Jadi memang Untuk minimalisir Risikonya sendiri Tentu kita harus Pilih dulu ya Berapa Persentase yang Kita mau Alokasikan di setiap Aset Investasi kita Gitu ya kan Jadi Kita juga bisa Melakukan Mitigasi resiko Dengan Misalnya kita Mau investasi Di Reksadana A Gitu kan Tapi kita Jangan Jangan terlalu Banyak Porsinya Di Reksadana A Misalnya Jangan sampai 70% Di aset kita Kita taruh Di Reksadana A Aja gitu Kita juga bisa Mengalokasikan Misalnya 30% di A 30% di B 30% di C Nanti sisanya Mungkin Mengikuti Siklus dari Pasar Itu juga bisa Seperti itu Berarti disini Ada Alokasi Kali ya Dan kalau misalkan Ada persentase Yang mungkin Guideline Masing-masing Yang fix Oh gue gak boleh Lebih dari 70% Mungkin maksimum Seperti itu Let's say Instrument A Atau mungkin Harus dipecah Menjadi 5 dan 6 Dan itu Sejauh ini Untuk Karolin sendiri Is it something Yang kayak Gampang dilakukan Dan Terasa Bahwa Impactnya Oh gue gak Kalau market lagi Kenapa-napa Gue gak rugi Segitunya loh Gitu Ya Jadi memang Dengan Strategi tersebut Jangan terlalu Besar Di satu Instrument Keuangan juga Itu bener-bener Ngefek banget sih Jadi Ketika memang Kondisi pasarnya Lagi down Masih Di satu Portfolio itu Ada sedikit rugi Mungkin Di instrument lainnya Itu naik Jadi misalnya Kalau lagi Obligasinya turun Ternyata sahamnya naik Jadi itu Bener-bener Teman-teman banget sih Kalau misalnya Teman-teman Diversifikasi Di beberapa aset Yang Memang Menguntungkan Oke Menarik Sebelum kita lanjut lagi Ini mau Remind juga Buat teman-teman If you guys Punya pertanyaan Apapun Baik itu tentang Produk support Tentang strategi Investasi Atau bahkan Tentang investasi Basics Gitu Gimana sih caranya Atau tentang Topi hari ini Yaitu Risk Portfolio Planner Feel free Untuk taruh Pertanyaan kalian Di kanan bawah Yang ada tanda tanya Buletan itu Untuk Q&A Nanti Setelah kita Sesi ini Kita akan coba Menjawab pertanyaan Teman-teman Sebanyak-banyaknya Mungkin yang Selasa kemarin Sama Mas Taukan Ada beberapa Pertanyaan Yang belum Kesampaian Mungkin Bisa lagi Di hari ini Kalian tanyakan lagi Oke Kalau misalkan Untuk Tadi sempat Dimension saham Kalau misalkan Saham sendiri Stop loss Itu termasuk Dalam Untuk Strategi Untuk memitigasi Risiko Atau gak sih Ya Jadi memang Sekarang Ngetrend banget ya Mungkin Banyak banget Teman-teman Yang juga Ngelakuin Trading-trading Misalnya Targetnya segini Nanti stop lossnya Di segini ya Jadi jangan lupa Pasang stop loss Nah itu sebenarnya Bagian dari Toleransi resiko Juga sih Jadi misalnya Teman-teman Punya Toleransi resiko Sampai Penurunan 5% Yaudah Baik juga Baiknya juga Pasang stop loss Itu di Minus 5% itu Nah kalau misalnya Teman-teman Punya toleransi resiko Lebih besar Ah gak apa-apa Turun lebih banyak Karena di jangka panjangnya Ini bakal naik Lebih banyak nih Nah itu juga Suatu hal yang sebenarnya Bagus juga Cuman Perlu Kalian reset lagi Apakah itu beneran Akan sesuai dengan Ekspektasi atau enggak Nah tapi Dengan adanya stop loss itu Itu juga ngebantu Banyak banget sih orang Jadi Kita gak terlalu Ngelangin kejadian Yang seperti tahun Tahun lalu gitu ya Mungkin Banyak banget orang yang loss Tapi dibiarin aja Jadi Bener-bener Lossnya banyak banget Sampai setengah Hartanya Dan Itu bener-bener Efeknya bener-bener Negatif banget sih Untuk Investor juga Jadi Orang jadi Takut juga Aduh kok lossnya Bisa banyak banget sih Padahal sebenarnya Dia bisa stop loss Kalian bisa stop loss Tapi dia Melanjutkan juga sih Lossnya gitu Oke Kita sedikit ngomongin Tentang Stop loss ini kali ya Satu pertanyaan lagi Mungkin teman-teman Yang sering trading Ya pasti udah familiar gitu ya Tapi buat teman-teman Yang belum Begitu familiar Gitu ya Dengan saham Instrumen saham Dan bagaimana Cara kerjanya Stop loss ini mungkin Bisa dibilang Sebagai salah satu Fitur kali ya Atau tools Untuk ketika Harga ini Turun ke level tertentu Ya mungkin Auto dijual Auto Dikat Jadi teman-teman Gak Gak Makin rugi lagi Seperti itu Nah tapi Kalau menurut Karolin sendiri Gimana sih cara Mungkin sedikit Sekilas aja Cara set up Stop loss gitu ya Untuk mitigasi risiko Itu gimana sih Ada triknya gak Jadi Untuk triknya sih Sebenarnya Karena Biasa kita Rekomendasiin juga ya Maksudnya Dengan Investasinya tuh Sebenarnya Untuk Apakah untuk Short term Apakah emang Juga kan yang Day trading gitu kan Jadi misalnya hari itu Trading yaudah gitu kan Ada juga yang buat Mingguan Ada juga yang Untuk long term juga kan Nah jadi Untuk stop loss sendiri Aku lebih Rekomendasiin Untuk Set target juga sih Jadi misalkan Untuk target return Tertentu Saya Bisa toleransi Lossnya sampai berapa gitu Jadi misalkan Targetnya memang Tinggi banget nih Oh saya mau dapat 20% gitu Returnnya Tapi Saya juga gak mau Risikonya tuh Terlalu tinggi gitu Jadi Set stop lossnya Misalnya Diminas 5% Sebenarnya ini penting banget Untuk Tetapin stop lossnya juga sih Untuk teman-teman semua Karena Selain Untuk Meminimalisir Resiko Kerugian Teman-teman juga Itu juga Biasanya tuh Ngefek banget juga Ke Mental dari Teman-teman semua kan Juga jadi Bisa dibilang Untuk Save Mental health juga sih Ya Gitu juga sih Jadi Supaya Kedepannya Lebih Bisa Lebih bisa Tenang juga Lebih bisa Ngeliat loss itu Sebagai Oh ini Saya bisa Toleransi gitu Jadi jangan Ngeliat loss sebagai Aduh Loss lagi Loss lagi gitu sih Gak sih Oke oke Nah Kemudian aku mau nanya lagi nih Soal ya kan Kita hari ini ngomongin Tentang risk portfolio planner Kalau kita ngomongin soal Portfolio dan Mitigasi risikonya Seperti itu Kira-kira Apakah Rebalancing Portfolio ini Termasuk Strategi yang Tepat gitu Untuk Risk management Dalam investasi Oke Jadi untuk Rebalancing Portfolio sendiri Itu biasanya Dilakukan sih Memang Setiap Gak Secepat itu Kita rebalancing Portfolio ya Karena Tentunya investasi Kita punya target Untuk long termnya Seperti apa Tapi kalau misalnya Jadi Rotasi di sektor Misalnya Di bursa ini Sekarang Lagi rotasi Sektor Dari Misalnya Sektor yang A Ke sektor yang B Itu penting banget kan Untuk melakukan Rebalancing Supaya Return dari Portfolio kita Juga bisa Lebih maksimal Jadi Itu Merupakan Suatu strategi Juga sih Kalau misalnya Teman-teman Mau memaksimalkan Portfolio kalian Gitu Tapi Rebalancing Strategi ini Atau Rebalancing Portfolio Pada dasarnya Ini sebenarnya Ideal dilakukan oleh Investor Yang sudah Berpengalaman Atau Basically Siapapun Yang investor Pemula pun Bisa melakukan Rebalancing Portfolio mereka Sendiri Nah Sebenarnya Untuk Rebalancing Ini Agak Tricky Terutama Investor Yang masih Pemula Karena Biasa Investor Masih Pemula Biasanya Pasti Masih Bingung Ada apa Apa Kok Semua orang Pindah Ke sini Banyakan Malah Jadi Itu Doang Nah Jadinya Memang Yang paling Benar Adalah Di Reset Dulu Apakah Rebalancing Portfolio itu Benar-benar Dibutuhkan Atau Memang Untuk Sekarang Portfolio Kalian Masih Akan Bertumbuh Dengan Baik Untuk Waktu Yang Ditentukan Tersebut Nah Dalam Long termnya Memang Ada Resultnya Pasti Ada Antara Rugi Apakah Naik Dengan Baik Nah Untuk Rebalancing Ini Sendiri Kalau Misalnya Kita Melakuin Dengan Banyak Riset Terlebih Dahulu Terus Kita Melihat Sentimen Sentimen Yang Di Pasar Kinerja Dari Aset Instrument Keuangan Itu Pasti Dalam Long term Kita bisa Menghasilkan Return Yang Lebih Baik Ya Karena Memang Kita Melihat Dalam Siklus Pasar Itu Ada Potensi Apa Dan Kita Langsung Dengan Cepat Mengeksekusinya Oke Berarti Ya Ketik If you Done your Research Or know What you're Doing Basically Rebalancing Ini Bisa Optimal Untuk Jangan Panjang Tapi Kalau Misalkan Bagi Teman-teman Yang Masih Belum Begitu Mengerti Kita Ngomongin Yang Biasanya Rebalancing Adalah Saham Sektor A Sektor B Beda-beda Kalau Misalkan Teman-teman Mungkin Masih Belum Begitu Paham Dengan Detail Gimana Cara Berinvestasi Malah Trading Mungkin Justru In the Long Term Malah Rugi Kali Ya Benar Oke Dan Salah Satu Quote Sebenernya Berdasarkan Riset Statistics Y 90% 95% Of Traders Atau Trader Yang Suka Jual-beli Jual-beli Mereka Lose money Justru Malah Rugi Dan Kerugian Ini Justru Yang kita Mau Memitigasikan Nah Tapi Kalau Gitu Pertanyaannya Adalah Kira-kira Buat Teman-teman Yang Gak Punya Banyak Waktu Yang Pengalamannya Belum Begitu Ahli Atau Bahkan Kayak Oke Gue gak Sempet Investasi Di Ori SBN Deposito Bagi Lagi Masuk Saham ABCDFG Ada Gak Solusi Yang Tepat Buat Teman-teman Nonton Sori Hari Ini Nah Pas Banget Buat Teman-teman Yang Memang Aduh Pusing Banget Deh Harus Riset Riset Pasar Harus Ngeliat Ngeliat Instrumen Keuangan ABC Aduh Banyak Banget Pusing Nah Mungkin Teman-teman Bakal Lebih Tertarik Sama Produk Reksadana Karena Memang Dengan Reksadana Itu Sudah Dimanage Dengan Profesional Oleh Manager Investasi Juga Jadi Dalam Reksadana Juga Sudah Dialokasikan Ke Beberapa Aset Yang Memang Menurut Manager Investasi Ini Akan Menghasilkan Return Yang Oke Yang Optimal Dalam Waktu Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Tergantung Dengan Produk Reksadananya Oke Berarti Secara Otomatis Ketika Teman-teman Berinvestasi Reksadana Mungkin Kalau Reksadana Reksadana Saham Itu Kalau Nggak Salah Dikap Ya Maksimum 10% Satu Emitan Ya Di Dalam Produk Reksadananya Berarti Ya Mungkin Probably Udah At least Minimal Ada 10 Jenis Saham Itu Dalam Satu Reksadana Saham Bener Seperti Itu Atau Nggak Karolin Nah Memang Ya Kalau Misalnya Reksadana Saham Sendiri Biasakan Teman-teman Juga Mikir Aduh Beli Saham A Beli Saham B Tapi Duitnya Cuma Segini Aduh Pengen Dipencah Tapi Ada Minimum Belinya Segini Saham A Saham B Saham C Nah Kalau Misalnya Reksadana Sendiri Dengan Misalnya Keluarin Dana Yang Sama Teman-teman Udah Bisa Dapetin Sekalian Beli Emitan Saham A Saham B Yang Teman-teman Tadi Mau Gitu Nah Memang Komposisinya Dari Satu Reksadana Sendiri Itu Juga Bisa Sampai Bahkan Bisa Sampai 30-40 Saham Di Satu Reksadana Nah Itu Rahasia Dapur Juga Dari Manager Investasinya Dalam Mengelola Reksadana Teman-teman Sekalian Gitu I see Oke Berarti Bahkan Sampai 30-40 Emitan Satu Satu Lot Satu Lot Itu 100 Lembar 100 Kali Harga Ya Mungkin Beberapa Ratus Ribu Dan Anggep Ajalah 200 Ribu Seperti Itu Ya Kemudian Kalian Kalian Dengan 30 200 Kali 30 Aja Udah Mungkin 6 Juta Ya 6 Juta Kalau Kalian Punya 6 Juta Secara Cuma Cuma Untuk Langsung Bagiin Semuanya Tanpa Analisis Apapun Silahkan Cuma Kalau Misalkan Beli Salam Tapi Udah Reksadana Aja Langsung Dapat 30 Bahkan Mungkin In this case Dikolah Oleh Sukor Yang Ya Kalau Kalian Ngelihat Produknya Di Investnow.id Pasti Ngelihat Oh Historical Returnnya Lumayan Wow Semua Jadi Minimal Berapa Kalau Beli Reksadana Sukor Nah Untuk Reksadana Sukor Sendiri Kita Ada Yang Start Dari 10.000 Dan Juga Ada Yang Start Dari 100.000 Nah Kalau Misalnya Untuk Reksadana Saham Sendiri Kita Start Dari 100.000 Aja Udah Dapat Beberapa Emiten Yang Tadi Udah Kajian Sudah Bilang Jadi Itu Benar Affordable Ya Dibandingkan Kita Harus Beli Saham Satu Satu Gitu Oke Berarti 10.000 Ada 100.000 Juga Ada Nah Sebelum Mau Riman Juga Bagi Teman Teman Kalau Kalian Punya Pertanyaan Apapun Baik Itu Tentang Investment Baik Itu Tentang Support Sendiri Produknya Please Feel free Buat Taruh Di bagian Tanda Tanya Yang Ada Di Kanan Bawah Setelah Ini Kita Akan Masuk Ke Sesi Q&A Tapi Sebelum Masuk Situ Aku Punya Satu Pernyataan Terakhir Ini Untuk Refresh Aja Teman Teman Yang Mungkin Baru Belajar Tentang Reksadana Soalnya Banyak Banget Dapet Dem Minau Bedanya Reksadana Pasar Uang Sama Pendapatan Tetap Apa Sih Dan Pendapatan Tetap Artinya Apakah Keuntungannya Pasti Terus Yang Aku Mau Tanya Sama Karolin Reksadana Jenisnya Ada Apa Sih Kan Umumnya Ada Empat Mungkin Boleh Kasih Tahu Teman Teman Yang Nonton Sore Ini Dan Ngomongin Tentang Risik Risikonya Itu Masing Dari Jenis Reksadana Seperti Apa Oke Nah Untuk Reksadana Sendiri Bener Banget Gajim Sedih Bilang Ada Sekitar Empat Jenis Yang Umum Kita Dengar Yang Pertama Ada Reksadana Pasar Uang Di mana Isinya Itu Atau Komposisi Dari Reksadana Tersebut Itu Akan Difokuskan Untuk Kebutuhan Likwiditas Misalkan Dialokasikannya Ke Deposito Atau Mungkin Surat Utang Dengan Jangka Waktu Yang Pendek Atau Di bawah Satu Tahun Nah Kalau Misalnya Untuk Reksadana Pendapatan Tetap Itu Juga Sama Komposisinya Aja Yang Berbeda Dibandingkan Reksadana Pasar Uang Jadi Untuk Reksadana Pendapatan Tetap Biasanya Kita Akan Lebih Fokuskan Komposisinya Ke Surat Utang Dari Pemerintah Maupun Surat Utang Dari Korporasi Yang Ketiga Itu Ada Reksadana Saham Yang Biasanya Kita Kenal Sebagai Reksadana Dengan Resiko Yang Mungkin Tinggi Dengan Return Yang Biasanya Tinggi Karena Memang Kita Memfokuskan Pengelolaan Saham Di Dalamnya Jadi Kalau Untuk Yang Terakhir Juga Ada Reksadana Yang Campuran Jadi Dengan Reksadana Campuran Ini Alokasinya Bisa Di Deposito Bisa Juga Di Saham Bisa Juga Di Obligasi Jadi Memang Itu Akan Lebih Dapat Menyesuaikan Kondisi Pasar Nah Yang Membedakan Ke Empat Tipe Reksadana Ini Adalah Tentunya Resiko Yang Pertama Reksadana Pasar Uang Bisa Dibilang Resikonya Paling Minim Dengan Tingkat Likwiditas Yang Paling Tinggi Jadi Resikonya Konservatif Cocok Banget Untuk Coba Reksadana Pasar Uang Karena Memang Resikonya Paling Minim Dan Juga Likwiditas Tinggi Kalau Misalnya Teman-teman Lebih Moderat Dan Agressif Mungkin Teman-teman Juga Bisa Coba Ketiga Reksadana Yang Lainnya Karena Memang Menawarkan Return Yang Lebih Baik Dibandingkan Reksadana Pasar Uang Dengan Resiko Yang Tetap Terjaga Karena Kan Note Note Ini Semua Dikelola Oleh Manager Investasi Yang Sudah Profesional Sekali Jadi Halo Sorry Kak Caroline Kayaknya Tadi Agak Keputus Koneksi Internetnya Terakhir Yang Aku Denger Itu Sampai Bagian Karena Dikelola Oleh Manager Investasi Yang Profesional Oke Jadi Karena Memang Dikelola Oleh Manager Investasi Yang Profesional Jadi Teman-teman Juga Bisa Lebih Relax Juga Sih Ngeliat Reksadana Ini Walaupun Mungkin Resikonya Lebih Tinggi Tapi Kan Juga Dimanage Oleh Manager Investasi Yang Lebih Profesional Jadi Return Itu Juga Bisa Sesuai Dengan Ekspektasi Dari Teman-teman Semua Juga Oke Luar Biasa Thank you Banget Kak Caroline Atas Semua Cerita-ceritanya Ilmunya Yang Sudah sharing Dengan kita Semua Pada sore hari ini Kita Mau masuk ke Bagian V&A Ini Ada Tiga Pertanyaan Bagi Teman-teman Yang Mau Tanya Tips Investasi Atau Apapun Feel free Buat Taruh Di Bagian Pertanyaan Yang Ada Di Kanan Bawah Ini Sebentar Oh Ada Dua Pertanyaan Sorry Yang Pertama Adalah Dari Kak Ben Underscore Josh Bagaimana Manager Investasi Mengalahkan Return Dari Market Nah Oke Untuk Manager Investasi Sendiri Tentunya Kita Udah Tahu Ya Profesional Dalam Bidangnya Sendiri Dan Setiap Manager Investasi Sudah Pasti Punya Rahasia Dapurnya Mereka Sendiri Gitu Jadi Untuk Socor Sendiri Manager Investasi Kita Tentu Melihat Trend Yang Ada Di Bursa Seperti Apa Di Pasar Seperti Apa Dan Kita Selalu Melihat Potensi Yang Ada Di Pasar Di Setiap Siklus Ekonomi Di Setiap Siklus Bisnis Itu Kita Selalu Melihat Potensinya Ada Apa Dan Bagaimana Kita Bisa Memaksimalkan Potensi Yang Ada Tersebut Jadi Mungkin Teman-teman Juga Tau Ya Kalau Misalnya Be greedy When others Are fear Than Be So Jadi Kita Sangat Menetapkan Itu Juga Gitu Dengan Ketika Marketnya Mungkin Takut Dengan Harga Yang Bervolatil Sangat Tinggi Kita Justru Melihat Potensi Disitu Nah Dengan Kondisi Semua Orang Takut Kita Justru Malah Berani Dan Itu Membuahkan Hasil Di Jangka Panjang Yang Sangat Baik Untuk Fund Kita Semoga Menjawab Nah Aku Sebenernya Punya Pertanyaan Lanjutan Dari Tadi Penjelasan Caroline Sendiri Kalau Misalkan Quotenya Warren Buffett Ya Kalau Nggak Salah Be greedy When others Are fearful And be fearful When others Are greedy Nah Itu Biasanya Digunakan Di Pasar Saham Gitu Ya Ketika Sahamnya Lagi Anjlog Atau Lagi Koreksi Bisa Buy in Gitu Cuman Ini Berlaku Juga Nggak Buat Reksadana Bisa Nggak Kita Terapin Hal Yang Sama Direksadana Nah Kalau Untuk Reksadana Sendiri Sebenernya Kita Harus Tetap Pantau Ya Kondisi Pasar Seperti Apa Tapi Sebenernya Kita Bisa Lebih Tenang Gitu Karena Memang Dana Keuangan Kita Sudah Dikelola Oleh Manager Investasi Yang Sudah Lebih Mengerti Lebih Profit Dibanding Mungkin Kita Sebagai Yang Biasa Mungkin Itu Bakal Lebih Bikin Kita Tenang Dan Kita Nggak Harus Aduh Ini Kok Pasarnya Kayak Lagi Gau Banget Bikin Takut Banget Apakah Kalau Sebenernya Kita Nggak Harus Terlalu Kayak Gitu Karena Sudah Dipikirkan Juga Oleh Manager Investasi Itu Oke Berarti Dari Manager Investasi Atau Mbi Sendiri Mungkin Actively Trade Juga Tiap Hari Ketika Oh Ini Kayaknya Yang Mungkin Lebih Stabil Dan Vice Versa Pokoknya Memastikan Kalau Ya Dana Dan Uang Teman-teman Yang Diinvestasikan Ini Nggak Sekedar Oh Yaudah Jatuh Tapi Emang Ada Mitigasi Risikonya Seperti Yang Kita Bahas Hari Ini Dan Itu Diimplementasi Juga Oleh Fund Manager Sendiri Di Sukor Ya Benar Kita Benar-benar Active Allocation Juga Jadi Kita Kelola Dengan Aktif Oke Luar Thank you Kak Atas jawabannya Kemudian Ada Lagi Satu Lagi Dari Kak Jenri Londo Kalau Dari Sukor Bagaimana Rebalancing Reksa Dana Saham Ketika Ada Rotasi Sektor Misalnya Sekarang Commodity Lagi Naik Nah Special Case Untuk Ini Kita Memang Sudah Apa Ya Manager Investasi Kita Memang Sudah Sangat Suka Dengan Sektor Ini Karena Kita Mungkin Dari Tahun Lalu Kita Udah Bisa Melihat Trendnya Arahnya Kekomoditas Jadi Memang Dengan Gercep Dengan Cepat Kita Langsung Melakukan Rebalancing Potofolio Sejak Tahun Lalu Juga Jadi Kita Memang Sudah Banyak Alokasikan Di Sektor Komoditas Jadi Sekarang Kita Ibarat Katanya Sudah Bisa Lumayan Merasakan Upsidenya Gitu Kan Naikan Dari Hasil Rebalancing Kita Tersebut Gitu Oke Berarti Memang Ya Basically Caranya Rebalancing Melihat Marketnya Melihat Market Dan Kemudian Antisipate Kira-kira Nextnya Apa Mungkin Dengan Adanya Let's Let's Say Fat Tepering Hockish Ata Davish Mungkin Udah Dianalisis Dulu Akan Seperti Apa Ya Dan Kemudian Mungkin Dampaknya Keobligasi Pendapatan Seperti Apa Dan Mungkin Untuk Beberapa Sektor Seperti Saham Juga Berlaku Hal Yang Sama Seperti Itu Ya Benar Oke Sepertinya Itu Pertanyaan Kita Untuk Hari Ini Once Again Thank you Banget Kak Caroline Atas Ceritanya Udah Mau sharing Juga Dengan Kita Semua